Halo dan selamat datang kembali di Ace Attorney Trilogy, kita bakal lanjut di PDX Fight Ace Attorney Game pertama ya Episode kedua, Turnabout Sister, jadi ini bakal mulai cerita Langsung bukan cerita, lebih ke inti storynya, inti story dari seri Ace Attorney ini Oh ada yang saya salah infoin ya dari bagian sebelumnya Game ini tuh bukan antara 09-2011 tapi ternyata game ini keluar 2001 Jadi sewaktu saya upload bagian pertama dari game ini, game ini tahunnya 2001 udah lama sekali Udah 21 tahun yang lalu ya, udah satu generasi Gen Z Game ini sudah tuh, makanya grafiknya bisa dimengerti kalau biarkunnya berbagus kayak gini ya Oke, Sister, namanya masih ternyata-tanya Oke, hold evidence Kasus yang lagi ditangani Mia kali yang baru Oke Kita belum Oke, saya gak inget ini Tapi saya mau bilang sebelumnya kita belum diperkenalkan ke siapa orang yang diajak ngobrol sama Mia ini Ini akan jadi orang yang sangat penting untuk Phoenix Wright ya Jadi apa, karakter yang mungkin sama pentingnya sama Phoenix Wright kali ya di seri ini Oke Oh, gak ada baterainya Oh Oh Oh, clockwork ya di Hmm Itu evidence ya Oke Burgers Ah, ya Dia, dia suka burgers ya Maya Oke, namanya udah disebutin Saya kira namanya bakal kita ketahuin kalo kita udah Ketemuan Conversation recorded September 5, 927 pagi ya Berarti 12 jam lagi ketemunya Malem kan janjiannya Oke, 8.57 PM Ini waktunya ya Tiga menit lagi Maya Oh Oke Oke Oke, langsung kejadian di sini ya. Oh, mukanya ditunjukin juga. Jadi kali ini tersangkanya juga ditunjukinnya mukanya. Maya? Ini sepuluh menit sesudah kejadian, ya kan? Iya, bukannya harusnya Maya dateng. Oh, ini bukan ofisnya di pintu masuknya. Oke, ofisnya abis dia cek adut ya. Oke. Partner kita langsung tiada. Oke, itu Maya. Strange Girl, ya belum dikenal kali ya. Oh, jump. Leribut. Leribut ya. Oh, kita langsung... Kita langsung diperkenalkan ke sistem nyari petunjuk ya. Jadi, bisa dilihat sebelumnya court record kita harusnya kalau kita cek gak ada ini, gak ada ini. Ini berketerapat dua kan? Jadi, ini yang saya maksud dengan kita nyari petunjuk gitu. Nyari petunjuk entah mengobrol sama orang atau apa. Di sini pakai mouse ya harusnya kalau kita siapai controller kan. Tapi... Oh, pindah layar. Ya. Oke. Jadi, ini cari petunjuk. Oke. Hmm. Hmm. Saya belum mengambil kartasnya. Hmm. Ayo coba kita ambil kartasnya. Oke. Oke. Sekarang kita ambil kartu polisi. Oh. Hmm. Move. Oh, oke. Masih ada ya. Ayo perkenalan. Introduksi. Maya. Oke. Sisternya. Sisternya Miave ya. Oh. Oh. Bisa kita talk dulu gak? Oke. Hmm. Shock ya. Yang ini. Ya. Ya, sesuai dengan telepon Mungkin ada recording dari teleponnya Karena kalau gak salah, konversisinya direcord kan Resent ya, kalau gak salah ini Oke Pertanyaannya bagus, semangat kita tanya ke dia Apa harusnya kita gak melakukan itu? Ya, si siapaan detektif? Gumshoe, ya Oke Ini juga bakal jadi orang yang bakal nemenin kita di trilogi ini ya Jadi bisa dibilang protagonisya itu Phoenix Wright Mungkin secondary protagonisya itu Maya Faye Atau mungkin lawan kita Kalau gak salah disini kita langsung ketemu sama rival kita deh Sebagai persekutor ya, oke Hmm, langsung ditangkap Oke Oke Sekarang gimana cara kita nolongin dia Harusnya ntar mulai ada ya Mau tanya-tanya, interogasi Resent press orang Oke Oke Ya Biar kita jadi defense attorney Ya, diinterogasi kemungkinan semalaman Ya Tentu saja saya akan Dia curiga Oh Dari Mia A promising rookie mungkin Rising star Ah Cerita kasus pertamanya ya Nolongin dari bots Kasus kita kemarin ya Hmm 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 He's a genius Oke Experience Menarik kata-katanya Setelah saya main yang Dual Destinies Kalau gak usah yang terakhir saya mainin tuh ya Ya Yang Dual Destinies itu Membuktikan kalau Phoenix Wright Dengan pengalamannya Profesional keren gitu Hmm Hmm Oke Makanya dia curiga ya Oke Oke Uh I I know Coba kita tolok ya Oh iya bener ya Iya Oh iya bener Saya Saya udah Udah main Ini Berkali-kali Bisa dibilang Karena saya mainin banyak seri Jadi saya udah gak ngerasaan dengan baju dia Tapi untuk pemain pertama Bajunya Baju aneh ya Baju Niko ya Nanti ini dijelasin Nanti ini kok Saya lupa di Di yang pertama gitu Atau yang kedua ya Yang mulai ngarah ke keluarganya Maya dan Mia Oke Oke Oh Diceritain Katanya dimasukin Jangan bilang lupa Oh enggak Yang merekam si Maya Saya kira yang merekam si Mia Tanya ya Oke Oh Barang bukti Oh Oh gawat ini Karena kalau Secara kepolisian Bisa kerja sama-sama polisi itu Reksekutor ya Bukan defense tour nih Oke Spirit medium Fae family Hmm Singatnya nama tempatnya bukan itu Tapi entah lah ya Mungkin Di Saya lupa di Apollos Justice Atau di yang ketiga ya Dijelasin tentang Kenapa Eh apa yang Yang kedua yang ketiga Wah udah Udah lupa urutan Tapi kita ikutin papanan aja Tapi entah dijelasin kenapa Mia turun dari gunung ya Berhenti jadi Aploid gitu Dikira bohong Dikira cuman Buat gaya doang mungkin Ah Ah Ini yang bagus Ah Gak mau ke kita ya 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 gapapa Oke 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 Kenapa Gak diceritain ya Tapi kemungkinan Misalnya meninggal Saya lupa apa yang terjadi Sama orang tuanya Oke Cepet banget Oh wow Oke Move Kayaknya disini Gak ada Peltak exam ya Jadi kita langsung Ke grusper Kalo office Karena katanya Dek examin Gak ada yang penting deh Oke Oke The big boss is out Aha Oh bisa di examin Eh Akohol Akohol sama cerutu mungkin itu Oh itu lighter Wow Gede amat Eh Tanaman Lukisan Hah Oh Oke Eh Oh mahogany Wow Kayu mahogany Oke Buat Gaya doang Jadi ya Terus Keliatannya Udah Jadi kita Pindah Oh Oh bisa ke kantor Eh coba ke kantor Jamnya gak ada ya Karena takut kita Buang-buang waktu Jadi aneh kali ceritanya Tapi Oh Oh Si gumshoe Bukan Ya Oke Oke He was a killer Was ya Was Detective gumshoe Oke Langsung dipanggil Sama atasannya Ini Ini baik ya Ntar ngebantin kita sering ini Oke Eksamin Kayaknya gak ada yang bisa kita eksamin Jadi coba kita Bisa move ke dalam gak Oke Kita gak bisa move ke dalam Cuma kita tolok doang Oke Coba Tentang korban Diotopsia Single blunt force trauma Death was instantaneous Ini Ini penting Nanti Nanti Saya sedikit bahas ya Kok bisa langsung kita bahas Kita buka ini Kita cek Death was instantaneous Instantaneous Ini yang penting Terus Siapa yang nulis ini Ah Oke Kita ada nemuin satu kontradiksi ya Harus detail disini jadi Kayaknya mungkin kita Kita present ke gumshoe Siapa tuh Kita bisa dapat akses ke teleponnya ya Tapi ini petunjuk pertama kita ya Kalau Namanya ini Salah Karena Mia meninggal instant Oke Coba kita sekarang ngontang Maya Oh Oke berarti bener ya Kita langsung ketemu sama rival kita Ya Ya Miles Edgeworth Ya Of course I do Semua orang kenal dia Ya Tapi emang gitu ya Awal-awal Awal-awal Miles Edgeworth itu kayak gitu Nanti lama-lama baru dia mulai Apa Sedikit ease up lah ya Di mass investigation Udah cukup banyak berubah rasanya dia Oh Forge evidence Hmm Ntar Saya lupa Kayaknya Di game pertama atau di game kedua Juga dijelasin ntar Kenapa Miles punya obsesi kayak gitu Ayo coba kita present Ini Oh Oh State Oh Oh, dibalikin Oh, wow Trendor sekali Tapi oke, kita dapat di cell phone ya Oh, bisa Oh Oke Mungkin itu bisa Kepakai di Cross check-nya tau ya Kita lanjut dulu aja Oke Kayak-kayak nge-hint kita Tapi Tapi mungkin kita bisa ketemu sama Si ini ya Si witness yang ngelepon Ngeleponin kejadiannya April, May Wow, namanya 45 Oke Dia kasih tau kita namanya Kita bisa cari sendiri infonya Oke Oke Miss me Atau kita Ngobrol sama Maya dulu Tentang kita jadi Kayaknya game ini Sequence-nya simple ya Nggak rumit Jadi Kita masih nge-utin Path yang udah ada Berarti sekarang kita ke Gatewater Hotel deh Uh, apa itu Ada yang nonjol Di lemari kiri Oke 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 Coba kita Check ini Oh, wow. Ekspresinya berubah langsung. Ya. Kayaknya kalau kita examin yang lain, dia bakal marah. Jadi mungkin kita coba dulu deh. Tentang waktu kejadian, ya? Oh, kita nggak bisa mempersiapkan argumen kita. Coba tanya tentang dirinya sendiri, ya? By the way, sorry kalau misalnya saya manjuin dialognya kecepatan. Karena kalau nungguin muncul sendiri, sayangnya speed dialognya cukup lama, ya? Jadi kecepatan baca saya lebih dari speednya ini. Makanya saya cukup cepat nge-skipnya. Disrum? Yep. Atau mungkin abis ngejamu tamu? Oh. Ada bisa kita preset, ya? Kayaknya enggak, ya? Ini mungkin? Oke, nggak bisa. Berarti kayaknya kita ke... Coba ke Gross Bird lagi. Oh, masih out. Oh, datang. Oke, ya. Defense Attorney. Muridnya Mia Faye. Oke. Marvin Grossberg. Gross... Berg. Oke. 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 Kenapa? Ya. Quite busy. Tadi katanya... Tadi katanya lagi kosong. Mencurigakan ya. Kita coba tolok dulu deh. Ya. Tadi dia bilang kan ya lagi-lagi itu sibuk, ya? Sekarang jadi sibuk. Ya. Oke. 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 Kenapa? Oh. Oh, wow. Saya belum tanya yang lain. Coba kita tanya yang lain dulu, ya. Oh. Mantan anak buahnya, ya? Ya. Parentisnya. Ah. 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 Mungkin yang dibilang sama Maya yang manggil apa? Passion-nya. Kan ada panggilannya. Jadi lawyer. My pride and joy. Uh. 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 3 million. Kalau US dollar mahal sekali. Uh. Oke. Eh. Mungkin coba kita present. Eh. Kayaknya gak ada yang penting buat dia. Coba ini. Oke. Eh. Kayaknya. Kayaknya. Mungkin kita coba ke detention. Kita ngobrol sama Maya. Bilang kalau kita jadi lawyer-nya. Oh. Sekarang ada jam-nya. Jadi. Kayaknya ya. Sekarang waktu kita jadi lawyer-nya. Hmm. Hmm. Sensitive juga dia. Lalu kita talk. Oh. Ya. Interagasi ya. Ya. Pagi kan jam 9 lebih kalau gak salah ya. Ya. Ada di rekaman ya kan ya. Sebentar. Ada jamnya gak? Cek. Ada ya. 9.27. Oke. Kayaknya ini bakal kepake nanti di pengadilan ya. Kita lanjut dulu. Ya. Tapi kayaknya bukan serial kalau ya. Karena yang dipake beda kan. Yang dipake ngebunuh Cindy itu yang dikasih ke Cindy. Yang dipake ngebunuh Mia itu yang punya Larry sendiri kan. Katanya dia bikin dua kan. Sepasang. Oke. Dua menit. Sesudah kejadian. Karena kita lihat itu jam 8.58. Kalau gak salah ya. Pas adegan awal tuh kejadiannya. Oh. Oke. Ya. Oh. 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 Huh. Oh. Oh. Oke, ini ada hubungannya ceria kayaknya. Saya juga harus cukup lupa ada hubungannya atau enggak, tapi mungkin karena rasanya ceritanya nyambung semua. Yang satu, dua, tiga. Apollo Justice rada dipaksa nyambung. Miles itu kelanjutannya ya, jadi enggak gitu nyambung sama yang satu, dua, tiga. Kalau Dual Distance juga sama kelanjutannya ya. Oh. Oke. Terus. Oh, salah tangkep. Oke, makanya ruin my mother ya. Ya, tapi ternyata salah gitu. Ya, oke. Aha. Why? Enggak dong ya Kalau kita pilih ini mungkin bad ending Jadi Defend Maya I can't abandon you I can't abandon you Itu Apa ya Kita mau nolongin dia Tapi ada kemungkinan Kalau dia itu Tersangkanya I don't know why Lebih kayak whimsical Jadi mungkin Someone else is the culprit Biar kita percaya sama Maya Enggak 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 Given the evidence Justru evidencenya jelas mengatakan tidak ya Dari receipt yang Jadi misalnya bukti kuatnya Dan hasil otopsinya udah jelas 100% ini Bukan gitu Oke Ntar harusnya bakal dijelasin semua hubungannya ya Ya kita lanjut dulu Oh Oh Hmm Oke Ya Setidaknya Sudah kayak ada yang nemenin dia jadinya Ya Ya Ada yang nonjolnya itu ya Oke Oke Coba kita present Tentu 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 Eksamin? Hmm... Gak. Ada yang penting. Huh? Kita coba ke hotel lagi deh. Kita mau cari tau dalamnya itu ada apakannya. Oh. Oh. Orang lain. Oke. Bailboy. Oke. Oke. Huh? Oh. Gak, ngagetin deh. Mr. White of Blue Corp. I found white. Yang dibilang sama Maya ya. Kalau yang ngancurin nama mamahnya itu white. Oh wow. Ingatan. Oh gak dia ingat. Saya kira ingatannya Phoenix. Ingatannya kependek. Oke. Saya kira Phoenix right senasib sama saya. Tapi tetangga ya. Karena itulah dia punya karir sebagai lawyer. Ya. Oke. Saatnya kita eksamin. Screwdriver. Dan. Uh. 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 Oke. Oke. Sekarang saatnya kabur. Jangan terlalu banyak mikir disini. Ya. Ya. Terus. Oh. To be continued. Huh. Saya kira. Saya kira kita. Hmm. Oke. Ya. Di kira itu. Mouse Edgeworld. Ya. Hmm. Oke. Oke. Oh. Sawher do it. Berarti harusnya Mr. Si Miss April May itu. Miss April May ngeliat. Witness kan. Bukan ngeliat sesudah. Tapi ngeliat pas terjadinya. Oke. Detektif yang nemuin mayatnya dulu. Si Gamsu. Oke. Oke. Loss of blood. Bentar. Loss of blood. Loss of blood. Cause of death is single blood force trauma. Blunt force trauma ya. Bukan blood loss ya. Death was instantaneous. Kalau blood loss itu gak instantaneous. Separah-parahnya blood loss pun. Ada beberapa detik kan. Kayak orang yang kepenggal gitu. Atau mungkin arteri lehernya bocor dan gak ada penanganan darurat. Gak instan ya. Hah. Testimoninya ada yang salah ya. Oke. Dapet corticort baru. Coba saya mau cek dulu. Oh itu. Itu surat pandangnya ya. Line of sight dari seberang dari hotel. Putih. Oke. Sorry tadi kontrolernya habis baterai. Ayo kita lanjut. Oke ini floor plansnya. Sekarang kita lanjut. Ya. Karena ada. Kertas dengan namanya ya. Oke. Oh. Oh ini baru testimoninya. Bukan yang. Hah jadi. Bukan. Saya pengen tadi soal blood loss ya. 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 Oke. 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 Pada saat pencanatan. Oh, ngajarin press ya Oke Ayo kita coba Masa gak ada yang ngeliat ya Itu udah kertas jalungin gitu Oke, oke, kita lanjut Kayaknya saya mau ngepressnya langsung ke Yang terakhir ya Bukan, bukan Bukan Nah, ini Coba kita press ya Ya Oke Tiga-tiganya ngomong gitu Huh Oh, nambah testimonia Oke Soal kertasnya Securing the suspect Oh, iya Abis kita keluar ya Terus gitu si Digamshu-nya Ya, nemuin memo Nah, ini bisa kita press ya Before she died, the victim wrote the killer's name Tapi bisa kita lihat disini Death was instantaneous Jadi coba kita press dulu Udah gitu kita preset gitu ya Oke 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 Ya Lupa Iya Oke Ya, sekali lagi Saya coba langsung ke bagian akhir ya Kita press dulu Kalau gak ada perubahan testimoni Kita present Nah, ini Coba kita press Oh Oh Oke Objection Hmm Terima kasih telah menonton! gitu ya ya oke dia ga ga cek kasih otopsi nya gitu ya? ya ya immediately Jid mati ya. Oke. Objectionnya apa? Hari setelah mati? Oh Oh mungkin-mungkin ini dia Manipulasi data ya Manipulasi bukti ini Berubah banget testimoni kita Ocean Okay 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 Gak merubah banyak ya Kita butuh Mungkin Testimoni-nya dari April May Ya ya oke 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 karena testimoni-nya Gangsyu udah gak bisa dibantah lagi ya Saatnya kita butuh testimoni baru Ya April May oke Coba kita lihat Dia ngomong apa Okay Apa yang bouncing Okay 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 coba kita lihat dulu testimoni ya Ya Sebentar jam 9 Oh jam ninggalnya hilang Ah shit Saya pikir kita bisa tekan karena jam ninggalnya ketahuan Tapi oke 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 Ya Oke oke Ada yang bouncing lagi cross-exam tetap ya yes coba kita press ya saya gak tau press di bagian mana jadi kita press semua dialognya aja ini trik yang biasa saya lakukan kalau saya bingung testimurnya mana yang mau dipress ya jadi kita press semuanya ya ooo oke oke kita lanjut lagi cobain kadang kalau kejauhan kita bisa di penalti ya oke jadi tampaknya kita gak boleh terus supress yang gak penting ya kalau gitu kita press pelan-pelan aja deh press kali press kali kalau misalnya ada yang katanya mencurigakan kita press lebih lanjut lagi ya ya oke gelap kita setuju dulu deh kita setuju dulu deh kita lanjut dulu deh saya takut kalau nge-press lagi kita kena penalti karena saya punya nyawa terbatas kan ya gak bisa apa gak bisa nge-load-load kayak pertama kali saya main ini oke oke uh 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 Dua testimoni ini yang sama kita bisa nge-press bilang Kalau yang nyerangnya itu Maya Dia tau siapa yang nyerangnya Mungkin kita press yang ini kali ya Karena kalau gak salah kita sampai disini dalam keadaan gelap malem kan ya Ayo cobain deh Coba kita press You saw nothing Mungkin tempatnya gelap karena kita sampai disana gelap kan ya Lampunya mati kan Ya lampunya mati terus keliatannya di kiri itu Tiang lampu Jatuh pecah kan Yang ada pecahan lampunya lagi nih Ini ya Glass light stand Oke Oh Oke logika saya salah Ternyata harusnya karena bajunya Ya hint dari pas kita di pressing ya 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 Terima kasih telah menonton. 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 Dia pakai wire tapping ya Oke ini Gimana Ya oke Jadi makanya dia tahu kalau itu bukan setiap itu tapi itu jamnya Ya Ya Oke Ini Oke Kali ini bagian awalnya Itu langsung bagian akhir Ya, it's a clock Ya Oke Pasti modenya hancur Masih di objection sama H-word Oke Gimana Oke Dia break down Wow Kita tuduh dia Kita tuduh dia Penix Penix belum tau kan Penix straight belum tau Kalau pelaku itu cowok Jadi Dengan apa yang diketahui oleh penix sekarang Kita bisa bilang Kalau pelakunya itu April, May ya Oke Hmm Keceprosan dia Oh Oke Huh Oh 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 shit Oh shit Hmm Shit Oh Option, option, option Hmm Kalau kita ngepress dia Apa yang bisa kita pake buat ngepress? Gak ada ya Coba kita call bellboy gitu Call bellboy cobain Okay Objection Oh Oh Okay Oh shit Oh Oh Okay Okay Hah? Kita gagal? Ini kayak Kaiba lagi aktifnya trap card Okay Oke Bahkan sampai peralatan tehnya masih di bawah Ya Oke coba kita dengerin Semoga bisa langsung suksesnya Oh shit, oh video ini udah cukup panjang Mungkin sampai yang kali ini beres sekali Saya sudahin baru ya Ya Oke 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 Oh 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 Paling yang bisa saya pres Dia nge-deliver langsung ke Ini gak penting Ini gak penting Ini, ini kayaknya ya Oh Oke 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 Tidak Hmm 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 Huh, kenapa yang ini? Tidak, kenapa yang salah pilih? Tidak, kenapa yang salah pilih? Yak itu tidak ada Tidak, kenapa yang salah pilih? Ah! accusi Jeksedire・・・ Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Coba kita tanya, di check-in sama siapa? Ya Disappointment, ya Ada orang kedua, ya 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 Objektif! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seorang lagi harusnya, ya? Ya... Ya... Oke... Ya... Ya... Ngetap, kan? Terus nggak ada hubungannya karena... Ya... Punya alibinya dengan si Bellboy yang masih alibinyam si Miss May, kan? Tapi... Orang yang bareng dia... Ya... Oke... Gimana? Huh? Oh... Sakit... Ya... Gara-gara Bellboy yang ngomongnya, ya? Oke... 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 Jadi... Ya... Berakhir, berakhir Chord sekarang. Kita cari bukti lain, ya? Cari petunjuk lain. Oke... So, Not it... broke... Desk Oke... Hmm... 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 Aduh, kita dapet buktinya itu kalau saksinya salah ya. Dan ada kemungkinan pelaku lain gitu. Oh, kita mungkin bisa interogasi dia kali ya. Ya, oke. Bentar, dia bilang testimoni ini... Yang gak dicoret. Berarti cuman ini yang bener dari kata-kata si Mei. Mungkin penting kalian nanti. Saya gak inget, kita lanjut dulu aja deh. Oke, ganti ke bagian berikut deh dari episode 2 ini ya. Dan... Oke, jadi udah panjang sekali akan saya akhiri sampai di Sindul ya. Untuk bagian kali ini dari Phoenix Wright as a Tourney. Kita mulai episode baru dengan kematian dari mentor kita, Mia Faye. Dan tersangkanya, adiknya ya, sister-nya. Maya Faye. Kita jadi defendant ya dan kita mulai kasusnya. Cukup sukses menurut saya ya. Entah kenapa lebih gampang dari pertama kali saya main. Mungkin karena... Saya lebih fokus ngebaca dialognya. Karena rasanya waktu pertama kali saya main ini banyak yang... Cukup bingung ya akan pilihan-pilihannya. Tapi ini lebih lancar. Padahal saya cukup banyak yang lupa ya sama progresnya, sama jalan ceritanya. Karena udah lama kan dari terakhir saya main. Udah 10 tahun. Udah lebih dari 10 tahun. Tapi ya cukup sukses. Next part kita bakal lanjut. Nyari petunjuk dulu ya. Dan baru kasus lagi. Sidang lagi sama Maya untuk membebasin dia. Oke, terima kasih telah menyaksikan bagian kali ini. Dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Ciao.